Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja, pertama-tama kita koneksikan terlebih dahulu internetnya Kita klik konek Terlihat ya teman-teman, sudah terkoneksi Selanjutnya kita klik file explore Kemudian tisbc kita klik kanan Kemudian property Selanjutnya kita scroll ke bawah Selanjutnya property dan activation kita klik Selanjutnya change property kita klik change Selanjutnya teman-teman silahkan masukkan property windows 11 original Dari hasil backup sebelumnya Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara mem-backup property windows 11 original Untuk link cara backup property windows 11 original Sudah saya sertakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya Nah untuk teman-teman yang belum memiliki property Bisa membeli di toko software atau di online shop ya Selanjutnya kita klik next Selanjutnya kita klik aktifasi Di sini terlihat ya teman-teman Windows has been activated We have activated this copy of windows Artinya windows kita sudah berhasil teraktifasi ya teman-teman Selanjutnya kita klik close Dan di status aktifasi terlihat aktif ya teman-teman Selanjutnya kita close Dan file explore juga kita close Selanjutnya kita cek ya teman-teman Apakah aktifasi kita sudah permanent atau belum Untuk caranya kita ketikan keyword di pencarian Yaitu cmd Selanjutnya cmd atau command prompt Kita klik kanan Kemudian run administrator Kemudian yes Selanjutnya di sini kita ketikan perintah ya teman-teman Perintahnya S L M G R Spasi Slash X P R Kemudian enter Di sini terlihat ya teman-teman Windows core singling with edition The machine is permanent activated Artinya sudah teraktifasi secara permanent ya Selanjutnya kita tinggal klik ok untuk close Dan command prompt juga kita close Sekian ya teman-teman Cara aktifasi Windows 11 menggunakan produk ke original Semoga bermanfaat Akhiru kalam Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh